Halo teman-teman, balik lagi sama gue Rajakong dan kali ini kita bakalan ini ya bikin video lagi Oke akhirnya setelah sekian purnama ya kita gak bikin video Jadi ini motor abis dicuci, abis dipoles, ingat tuh ceket banget Jadi kita bakalan motor vlog lagi, kita mau ngomongin kamera ini Kalian mau ngetes low lightnya plus gue mau nyobain satu mikrofon yang baru gue beli Oke apa itu mikrofonnya harusnya udah ada sih di judulnya Jadi gue mau ke rumah teman gue malam-malam, ini malam nih udah malam ya Kita bakalan pake motor kesayangan ini, ini juga baru dipoles tuh Oke langsung aja kita ke jalan Ya oke, teman-teman bisa dengerin ya bedanya ya di kualitas mikrofonnya ya gitu Kayaknya ini krimcengan sih TB-nya ini, gue gak ngerti lagi Jadi teman-teman bisa cek ya yang pertama tadi, yang di rumah itu adalah suara on-board dari mic camera Eh, on-board dari mic kamera dan sekarang ini mic yang menggunakan mikrofon Boya yang gue beli gitu Jadi gue guling mic Boya BY-M1 yang gak pro BY-M1 yang biasa ya Karena yang po itu harinya cukup mahal gitu Maka jadi ini adalah hasil suaranya Jadi kita ngomongin kameranya yang hargi Eh, kita ngomongin Oke, jadi kita ngomongin si mikrofonnya nanti dulu Karena kita mau ngomongin kamera gitu Karena pasti gue ngomongin kamera terus-terus Karena gue mau teman-teman tuh Karena gue mau teman-teman tuh gak maksain beli kamera yang mahal gitu Jadi teman-teman bisa nyobain beli kamera yang gue pake sekarang ini Ya harganya gak sampe 2 juta second machine harusnya ya Harusnya loh Tapi kalo ada orang yang BU jual second di atas 2 juta Berarti bukan rejeki kalian Karena harusnya sih Harusnya kamera ini tuh harganya di bawah 2 juta Tuh, jadi ini hasil kameranya Ini gue pake kamera Xiaomi E-CAM 4K 2 Seperti yang kalian tau Yang gue udah sebutin tadi ya Ini kamera E-CAM 4K 2 Kalo kamera ini Untuk kualitas videonya itu cukup bagus di kondisi yang cahayanya cukup Gitu, kayak siang hari gitu Atau kalian punya kamera E-CAM 4K 2 Lampu yang erang gitu Dan low lightnya Nah ini untuk low lightnya kita coba ya Wih, sendnya pak Astaga Sendnya kagak nyala pak ya Nah, kalo ini low lightnya kita coba ya Jadi kita running di settingan Full HD 1080 Dengan FPS 60 Low light Auto low lightnya off Eh, apa salah Auto low lightnya on dari kamera Jadi disitu ada settingan auto low lightnya Ya nanti gue kasih liat Settingan auto low light dari kameranya sendiri Jadi gue gak setting apa-apa Gue gak setting ISO segala macem Karena ya gue Gue awam lah untuk masalah kameranya Jadi gak di settingan ini Saya juga ubah-ubah Dan Settingan Electronic image stabilizationnya Off Oke Kenapa off sih? Karena ya Seperti kalian tau Kalau image Apa Seperti kalian tau Gue udah lama ya Jadi kalo buat kalian yang belum tau Gue udah cukup lama Mematikan fitur Electronic image stabilizationnya Stabilization gitu Gue udah lama matiin Fitur electronic stabilizationnya Itu udah lama karena Gue Ngerasa kalo Sebenernya gak 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 Dinyalain pun It's okay gitu Kalo gak dinyalain pun Mesti tetep stabil Gak terlalu goncang Karena emang Leher kita tuh Dirancang sama Tuhan Itu se-stabil mungkin gitu Kalo leher kita gak stabil Mungkin Kalian bakal pusing di jalan ya Jadi Benefitnya apa sih Buat matikan Benefitnya apa sih Nanti image stabilization Benefitnya adalah Gue mempunyai Ruangan Jadi Efek stabilization itu Memotong Atau mengkrol Hasil videonya Jadi yang tadinya segini Jadi segini gitu Lebih kecil gitu Oke Dan ini adalah hasil low lightnya Sebenernya gue udah Ini ya Jadi Menurut saya Hashtag menurut saya Menurut gue Stabilisasi di kamera ini Itu cukup-cukup Oke gitu Kameranya itu cukup-cukup Oke Buat Low light Gitu Jadi ini cahaya Murni dari Ini ya Murni dari Dari jalanan sekitar Dan lampu-lampu mobil ini Oke lah Gitu loh Wow Terang banget itu lampu Aduh gue seneng banget sih Emang motor kalo abis dipones tuh Lihat the windshield nya Wuuu Kincel men Gila lu Oke So Untuk kualitas kameranya begitu Jadi Jadi Buat temen-temen yang emang Ngerasa ini kurang stabil Bisa dinyalain Cuman Bakalan ke crop gambarnya Gitu Oke Dan berikutnya Kita ngomongin soal microphone Iya Jadi terus terang Ini nih udah pernah dipake Untuk gue Membuat video Pembelajaran Nyokap gue ya Secara nyokap gue Nyokap itu adalah guru Dan sekarang Pembelajaran jarak jauh gitu Pij Kuris Dan Untuk Pij J Suaranya Cukup jelas Padahal Nyokap Itu Ngomongnya Nggak terlalu kencang Gitu Dan Mikrofonnya ditaruh di nggak ditaruh di mulut ya ditaruh di baju kerah bajunya gitu di bawah gitu di bagian depan badannya gitu dan itu kamera mikrofonnya merekam suara dengan cukup cukup detail sekali gitu wah bagus nih gua dengerin kanan dan terus terang aja ini adalah pertama sama kalinya gua coba di jalan gua pakai untuk foto foto jadi berjalan video ini mau menjelaskan kebukti ini apakah suara yang direkam menggunakan mikrofon Boya itu cocok untuk foto mikrofon Boya ini yang ini tuh sebenarnya ngeselin juga karena kabel panjang banget men 6 meter dipakai itu buat motor paling segini paling cuman 222 meter 3 meter C ini 26 meter kepanjangan gitu bagus belum kepanjangan bias bagus karena kalian punya range yang jauh itu cuman jeleknya kalau kalian udah selesai pakai apalagi makanya cuman berapa meter cuma 1 meter 2 meter gitu habis dibongkar dipasangnya lagi agak wah bener-bener PR banget banget bener-bener PR gitu jadi buat temen-temen yang memang gabut belum ada dananya untuk beli mikrofon jadi gue saranin itu temen-temen yang belum punya dana untuk membeli mikrofon gue saranin kalian menggunakan handphone yang dicolok ke headset seperti ini langsung ke menurut kalian itu juga cukup-cukup bagus dan direkam menggunakan ya kita menggunakan sound recorder kalau bisa pakai high q mp3 yang pro itu gue saranin banget karena hasil kalau suaranya itu bagus lebih bagus dari bawaan dan udah bisa rekam mp3 jadi wav lagi temen-temen mohon maaf kalau misalkan suaranya juga kencangan mungkin gue turun sedikit cuman gue takutnya enggak suara dari luas itu takutnya suara angin dan lain-lain karena ini enggak gue kasihin my white mouth yang bulu-bulu kayak badcat gitu jadi gue cuma pake nguin of kawalan si Goya M1 nya gitu lagi temen-temen gimana hasil setup begini apakah kalian suka atau lebih suka yang biasa silahkan coba-coba tanya di kolom komentar di bawah gitu oke besok itu aja dari channel Raja Kong mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf juga baru upload setelah beberapa bulan ini gitu dan buat temen-temen yang subscribe karena yang temen-temen yang subscribe karena acara Gadget of the Mound adukan acara sih dari segmen temen-temen yang subscribe dari segmen Gadget of the Mound Gadget dan Aksesoris Motor of the Mound mohon maaf banget acara mohon maaf banget segmennya harus terhenti sementara karena gue juga terhenti sementara dari kerjaan gue gitu ya jadi mungkin mulai bulan depan mulai bulan depan Gadget of Gadget and Aksesoris of the Mound bakalan jalan lagi so buat temen-temen yang emang menunggu-nunggu silahkan ditunggu karena udah beberapa banyak gadget yang udah gue pasang disini yang tinggal direkam cuman kurang banyak gitu menurut gue dan kurang-kurang bagus gitu jadi please 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 tungguin ya mohon maaf mohon maaf kalau gue belum bikin video itu lagi oke sekian lagi dari Radakong dan we'll see you in the next time Radakong caps wuhuuu 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 wuhuuu